Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekarang saya akan berbagi video cara memperbaiki kode 37 pada motor Miojet atau motor Yamaha, Matic dan juga yang lainnya katanya sih kode 37 hampir sama semua penyakitnya, ini dia seperti ini kodenya kita lihat kita hitung 1 2 3 ini dihitung 30, 1, 2 3, 4 5, 6 7, nah ini dihitung 7 intinya jadi 37 jadi yang harus teman-teman lakukan adalah buka dulu jognya dan juga buka dulu akinya seperti ini, lalu pasang lagi aki dan langsung kita geser akinya disini itu penyebabnya dari sini teman-teman, ini dia ini putus ya, kita lihat nah ini putus teman-teman oke karena ini putusnya terlalu dekat ke soket ya tuh jadi solusinya adalah kalau masih bisa disolder disolder aja teman-teman ya yang pasti ini harus disolder karena ini terlalu dekat ya kalau disini putusnya dan kebanyakan putusnya emang disini ya teman-teman ini dia oke jadi kalau masih gak bisa disolder kita harus bikin lebih dalam lagi ininya coakannya, oke kita solder dulu ya kita buka dulu ininya tinggal dicabut aja saya susah kalau pakai tangan satu oke kita skip dulu nah jadi teman-teman jika teman-teman susah membukanya caranya itu disebelah sini ini ya disebelah sini ada kita tekan aja tekan seperti ini sampai bunyi klik nah kayak gitu klik lalu dorong pakai obeng min ya biar gampang seperti ini ini karena ini susah biasanya disini banyak kotor ya teman-teman seperti ini kotor ini ini kotor makanya susah dan yang putusnya ini ini dia karena ini terlalu mepet ya sepertinya masih bisa disolder tapi kalau tidak bisa disolder ini dicokok aja kesini ya teman-teman gak apa-apa dicokok nah setelah dicokok nanti bisa dilem pakai lempask istil yang warna putih dan hitam nanti hasilnya bakal warna hitam jadi akan sesuai dengan warna ini ya kalau kata orang Sundama neted tapi masih bisa disolder sekarang kita tinggal sambungkan dengan yang ini oke semoga kelihatan ya di video bismillahirrahmanirrahim saya mau cek dulu apakah sudah hilang kodenya ya kita pasang dulu bapak ini langsung pasang aja teman-teman ya nanti kita posisikan dulu seperti ini pasang sampai bunyi klik oke kita sorot ke speedometer ya kita nyalakan kontaknya lalu kita lihat apakah sudah berubah oke kodenya tidak muncul ya oke sip berhasil berarti ya coba kita hidupkan dulu kita starter bismillahirrahmanirrahim ntar kita sambil oke ini langsungnya udah bagus metode kita coba lagi oh akhirnya meh akhirnya tepat kita coba lagi oke oke sudah kode 37 nya sudah hilang dan penyebabnya dari itu ya teman-teman kita cari yang putus jadi solusinya tinggal disolder untuk kalau tidak punya solder tinggal disambungin lalu dilakban ya biar tertutup karena itu nanti terkena air teman-teman yang saya maksud plastik steel ini ada yang warna putih dan warna hitam perbandingannya 1 banding 1 aja ya atau kalau yang hitam segini berarti yang putih juga segini kira-kira gitu ya teman-teman nah segitu kira-kira segini ya oke tinggal diaduk aja ya diaduk sampai rata warnanya menjadi hitam labah buan oke kita tinggal lem aja jelen biar tidak putus lagi ya teman-teman dan biar tidak terkena air karena ini sangat mudah terjama oleh air ya teman-teman oke seperti ini aja nah jadi ini teman-teman sudah saya lem tinggal tunggu kering ya baru kita bungkus pakai lakban oke teman-teman terima kasih ya karena masalahnya sudah selesai dan sudah terpecahkan semoga bisa bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya